Tim Opsenal Satreskrim Polresta Jambi kembali menangkap tiga anggota geng motor yang merupakan anak di bawah umur. Ketiganya ditangkap saat hendak melakukan tawuran, di mana dari tangan pelaku, polisi menyita satu parang panjang. Tim Macan Satreskrim Polresta Jambi dan Polsek Jambi Selatan kembali menangkap tiga orang anggota geng motor yang akan melakukan tawuran di Jalan Soekarno-Hatta, Bandara Lama, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi pada minggu 31 Juli 2022 sekira pukul 02.20 WIB. Ketiga orang yang diamankan tersebut yakni TP, usia 15 tahun, warga RT 42, Kelurahan Talang Bagung, KT, umur 15 tahun, warga RT 20 Blok U, dan FCP, umur 15 tahun, warga RT 6, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Afritomar Baromacan yang mengatakan bahwa penangkapan pelaku berawal dari Tim Macan yang sedang melakukan patroli di kawasan Bandara Lama. Tim Macan menemukan tiga orang anak menggunakan motor sedang membawa senjata tajam jenis parang. Saat sedang dihampiri, ketiga anak tersebut berusaha melarikan diri. Dari hasil interogasi ketiganya, salah satu anak berinisial TP mengakui bahwa parang tersebut akan digunakan untuk melakukan tawuran. Saat ini ketiga anak tersebut dan barang bukti parang sepanjang 70 cm telah diamankan ke Mapolsek Jambi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan.